Intro Ribuan botol minuman berakohol dari berbagai merek dimusnahkan menggunakan alat berat di halaman belakang Pemkap Kediri, Rabu Siang. Ribuan botol tersebut merupakan hasil operasi minuman berakohol oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kediri dalam 4 tahun terakhir, yakni selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Sebanyak 2.672 botol miras yang dimusnahkan itu, selain untuk menekan dan memperantas peredaran minuman berakohol tanpa izin di wilayah Kabupaten Kediri, tapi juga sekaligus meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat, yakni menjelang bulan suci Ramadan. Menurut petugas Satpol PP Kabupaten Kediri, Yusuf Abraham, kebanyakan minuman berakohol yang dijual di warung atau reseller tidak memiliki izin. Operasi minuman berakohol sendiri dilakukan Satpol PP secara mandiri dan juga bersama instasi terkait seperti TNI Polri, Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan, serta Dinas Sosial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dinas Sosial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.